Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara mengatasi Ketika kita mau install ulang pada sebuah laptop Aspire 5 Aspire 5 tipenya adalah A54 A514 Strip 54 Ketika kita mau install Dia tidak terbaca SED nya Seperti itu Namun sebelum selanjutkan Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu Sangat keras sekali Harap dimaklum Oke langsung saja pada tutorialnya ya Kita tes ya Kita tes terlebih dahulu Bagaimana Laptop ini Apa Tidak terdeteksi SED nya ya Ketika kita Melakukan install ulang Windows 10 ya Langsung saja kita coba ya Kita coba Hidupkan Kemudian kita tekan F12 ya Tekan F12 Untuk booting ya Oke Kita coba F12 Kemudian Oh ya bagi teman-teman yang F12 nya belum aktif Silahkan masuk ke BIOS dulu ya Ini karena Laptop nya ini sudah Aktif F12 nya Jadi langsung saja Masuk ke F12 nya Oke langsung saja Enter Saya tunggu saja lagi Di proses ya Sudah muncul Kita coba dulu ya Bahwa SSD nya tidak terdeteksi Ketika kita Mau install ulang ya Nah seperti ini ya SSD nya tidak terdeteksi Jadi Bagaimana kita mau install ulang Sedang SSD nya tidak terdeteksi Otomatis tidak bisa Terinstall ulang ya Nah tapi jangan khawatir ya Ada solusi Atau cara Caranya supaya Terdeteksi SSD nya Kita menggunakan Ada software nya ya Software nya Harus kita download Nah Link nya Nanti saya Sertakan di kolom Deskripsi ya Nah sekarang kita Cabut dulu Plastis nya Nah kita pindah Laptop nya ya Oke ini sudah Pindah laptop Saya pasang Plastis nya ya Ini Plastis tadi Yang isinya Windows 10 YWP ya Nah sekarang Disini ya Masuk ke Nanti link nya ada di Kolom deskripsi ya Nah ini Seperti ini ya Nanti ada di kolom deskripsi Link nya Nah penampakannya Seperti ini Nah silakan Turunkan ya Nah disini ada Tiga pilihan ya Ada tiga pilihan Download setup RSS Nah ini Ini harus kita download Juga nanti ya Silakan download Semuanya Yang tiga Satu Dua Tiga Download saja Semuanya Nanti ketika Selesai Di install ulang Laptop nya ya Silakan install Ini ya Dripper nya ya Anggaplah dripper nya ya Silakan install ini Supaya tidak terjadi error Ketika kita Menginstall Sebuah program ya Ini install dulu Baru Yang lain-lain Nah Ini F6 F F Apa ini F Lp Saya tidak berarti F Lpy ya Nah itu ya F6 Fpy Kali F6 Non Non VMD ya Ini Kalau ini Cuman VMD saja Nah ini Yang kita perlukan Adalah ini Yang pertama ya Untuk masuk ke Plastisk Yang dua ini Satu Dua ini Nah Ini caranya Download nya ya Silakan klik Nah ini Karena sudah Sudah saya download ya Jadi akan muncul Seperti ini Sekarang kita cari Hasil download nya Tadi Download Compress Nah ini Ini hasil download Tadi ya VMD Sama Non VMD ya Ya VMD dan Non VMD Nah ini Kali Estrak ya Estrak menjadi Ini caranya Estrak adalah Klik kanan Estrak Here lah Ya Estrak here Nah nanti akan Keluar seperti ini Nah ini Nah ini Silakan copy Dua-duanya ini ya Copy Dua-duanya Nanti masukkan Ke Plastisk ya Copy Ini tadi Ini tadi Prestisk yang Ada Windows 10 nya ya Oke Silakan paste di Disini ya Klik tanan Paste Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk semuanya ya File yang dua tadi Kita copy Setelah itu Baru kita Cabut ya Kita cabut Kita pindahkan ke Laptop yang Mau Insta Insta ulang ya Oke Kita colok ya Ini kita Keluarkan Tekan ISJ Ke Yes Kemudian ISJ Pilih Yes Nah Kita masuk Ke F12 ya F12 Untuk Booting Ke Testisk ya Nah ini Kita pilih Flashdisk Oke Kita enter Nah Kita tunggu Masih loading ya Oke Sudah muncul Nah Sekarang Ini kan Keyboard nya Tidak berfungsi ya Apa namanya Totpad ya Totpad nya ini Tidak berfungsi Jadi Gunakan Keyboard yang ada Disini ya Keyboard yang ada Disini Kita Tampak Menggunakan Mouse ya Gunakan Tab Ya Tab ini Tetap Kita tekan Tab sekali Tekan lagi Sekali lagi Tekan lagi Sekali lagi Nah dia akan Terblock ke Next ini ya Nah sekarang Sekarang kita Setelah terblock Di next ini Kita Enter ya Kita enter Sudah muncul Seperti ini Kemudian Enter lagi Satu kali Oke Kita tunggu Prosesnya Oke Sekarang kita Kasih Checklist Disini Nah untuk Men-checklist Disini Gunakan Spasi ya Gunakan Spasi Otomatis Ter-checklist ya Kemudian Kita Enter Enter Nah muncul Seperti ini Yang terblock Adalah bagian Atas Sekarang kita Pilih Bagian Kostum Nah untuk Menurunkan Gunakan panah Yang ada Di Bawah ini ya Kita turunkan Nah yang terblock Yang bawah Kemudian kita Enter ya Nah ini Masih belum Terdeteksi ya Nah bagi Teman-teman Yang Mengalami Seperti ini Ada Tutorialnya ya Ada Tutorialnya Cara Mengatasi SSD Yang tidak Terdeteksi Nanti ada Disilahkan Cek ya Di Nanti Kita siapkan Linknya Di bawah Di kolom Deskripsi ya Oke Sekarang Langsung aja Kita pilih Ini ya Loat Karena disini Sudah ada Apa namanya Programnya ya Supaya bisa Terdeteksi ini Kita gunakan Tab Ya Tab untuk Supaya Pindah ke menu Ini ya Masih data Kemudian kita Enter Nah ini muncul Seperti ini Kita geser Gunakan Panah Arah Kiri ya Pilih Browse Kita Enter Nah cari Plastis Yang kita Gunakan ya Gunakan ya Ini Untuk menurunkan Panah Arah Bawah Ini Plastis Saya Tulisannya Nah ini ya ESD ISO Ini Plastis Saya ya Nah untuk Membukanya Gunakan Panah Arah Kanan Ya Nah ini Sudah terbuka Ya Kemudian Kita turunkan Ke Yang ini Vmd 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 Turunkan Gunakan Panah Arah Bawah Nah setelah itu Kita Enter Pilih Enter Nah muncul Seperti ini Pilih Yang atas Ya Enter Saja Nah maka Lagi di proses Ya Penginstalan Dripper Ya Supaya Bisa Terdeteksi SSD Ya Nah ini Sudah Terdeteksi Sekarang Kita Format Ini ya Partisi 1 Sama Partisi 3 Ya Nah ini sistemnya Ini Data C Nah ini Keempat ini Data D Data usernya Jangan sampai terhapus Ya Dan Pastikan ya Sebelum Kita lakukan Install ulang ini Pastikan data Yang didokumen Sudah Kalian pindah Ya Ke Plastis Atau ke Draft D Nah sekarang Ini terblok Partisi 1 Untuk Menggeser ke Format Sini Gunakan Ini ya Tab ya Kita tekan Tabnya Aduh Pindah 2 3 Nah ini Sudah Terblok ya Terblok Formatnya Kemudian Kita Enter Untuk Memilih Oke Gunakan Panah Kiri Panah Kiri Baru kita Enter Nah Partisi 1 Sudah Selesai Di Format Kemudian Partisi 3 Gunakan Panah Yang bawah Untuk Menurunkan Nah ini Sudah Terblok Nomor 3 Kemudian Kita Gunakan Tab Untuk Menggeser Ke Menu Format 1 2 3 Oke Sudah Terblok Kemudian Kita Enter Kemudian Pilih Panah Kiri Kemudian Enter Oke Sudah Selesai Terpromat Partisi 3 Kemudian Gunakan Tab Lagi Untuk Memblok Next Ini 1 2 3 4 5 Nah 5 Ketika Hitungan 5 Dia Terblok Ya Next Baru Kita Tekan Enter Nah Ini Proses Sudah Instalasi Sudah Berjalan Ya